Halo teman-teman, nah kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman gue baik yang kenal secara langsung maupun yang dari online yang istilahnya belum pernah ketemu face to face yang pertanyaannya adalah seperti ini gimana caranya gue bisa mengoptimasi instagram khususnya ya instagram, facebook, pokoknya social media baik secara organik maupun ads ya, berbayar kalau misalnya gue gak bisa desain karena kan kalau mau optimasi instagram katanya karena itu visual banget jadi harus bagus desainnya, harus bagus fotonya, framenya dan lain sebagainya mau pasang ads, facebook ads maupun instagram ads juga dibutuhkan foto, dibutuhkan desain atau dibutuhkan video nah beda kan ya sama google adwords yaitu SEM, kita kenalnya SEM, set engine marketing itu kan bisa pakai ad copy aja kecuali kita mau pasang GDN ya, google display network nah untuk teman-teman sekarang tuh gak usah takut, kalau gak bisa desain gak harus kok, gak harus belajar photoshop dulu atau corel draw dulu atau ilustrator dulu itu semuanya sama sekali gak teman-teman butuhkan kalau teman-teman mau belajar bagus, memang desainnya akan bisa lebih oke memakai software-software desain tersebut tapi kalau enggak ya teman-teman bisa gunakan apps, banyak sekali kok apps sekarang tapi yang gue recommended ya, terutama untuk teman-teman pemula yang belum pernah pakai sama sekali jadi lebih baik teman-teman menggunakan Canva tulisannya C-A-N-V-A atau Charlie Alva November Victor Alva nah ini bisa digunakan untuk teman-teman yang pakai Android maupun iPhone caranya mudah kok, mudah sekali kalau pakai Android tinggal download di Play Store kalau pakai iPhone tinggal download di Apple Store nah untuk teman-teman yang mau tahu kenapa Canva karena gini, di Canva itu lengkap sekali untuk social media bisa untuk Instagram, Instagramnya juga ada format untuk Instagram post, Instagram story ada untuk cover Facebook, ada untuk Facebook post, ada untuk Twitter dan lain sebagainya bahkan sampai ke thumbnail Youtube, itu semua ada di sana jadi teman-teman tuh semudah cuma klik-klik-klik aja tinggal disiapkan fotonya tinggal disiapkan atau video yang teman-teman mau taruh atau mau publish di social media teman-teman nah untuk kali ini, khusus foto dulu ya mungkin nanti berikutnya akan gue bahas juga kalau video seperti apa tapi intinya sama deh lama banget nanti sebentar lagi gue akan buatkan tutorialnya dan teman-teman akan lihat betapa mudahnya memakai Canva jadi teman-teman gak usah ragu lagi silahkan belajar mengoptimasi social media teman-teman supaya teman-teman bisa juga mendapatkan penghasilan dari social media teman-teman oke silahkan disimak silahkan disimak, silahkan dilihat tutorial berikutnya oke teman-teman sekarang kita akan buat tutorial Canva Canva itu ada di kiri atas untuk di handphone saya ini kan apps, jadi terserah teman-teman mengatakan gimana kita akan masuk ke Canva oke seperti ini nah teman-teman tinggal pilih misalnya mau buat apa instagram story kan nah ini kan instagram story itu lalu kalau misalnya mau buat instagram post atau business card atau logo contohnya instagram post ya ini kan instagram post tinggal klik sebelah kanan see all oke kalau teman-teman tinggal pilih aja kalau teman-teman udah tahu mau temanya apa ya tinggal dipilihkan nih ada autumn, birthday, food tuh ya kayak gini misalnya food tuh udah ada jadi terserah teman-teman maunya apa tapi kalau misalnya teman-teman belum tahu maunya apa udah 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 ini ya pilih yang template yang sebelah kiri ini template instagram post tinggal dipilih misalnya sebagai contoh teman-teman mau yang mana yang inilah ya yang rame ini ya tuh oke nah disini pun teman-teman bisa pilih lagi tuh mau yang mana kan ini beda-beda ini kan yang pertama kalau yang kedua begini bulat-bulat link ketiga lebih clear putih yang keempat ini yang kelima begini jadi terserah teman-teman mau yang mana misalnya teman-teman mau yang ini deh yang pertama misalnya oke nah gambar anjing foto anjing yang ada di tengah ini bisa diganti sama terserah teman-teman mau masukin foto apa saya kayak gini dia akan langsungkan kontak tuh ke gallery-nya teman-teman teman-teman terserah mau bikinnya yang mana masukin aja foto yang teman-teman mau gitu ya teman-teman mau mau bikin apa misalnya teman-teman mau masukin ini deh ya tuh kan otomatis nih berubah nah ini pun bisa teman-teman klik lagi tuh ini fotonya bisa digeser-geser teman-teman maunya gimana misalnya begini ya udah abis gitu kita jadi yang kosong nah misalnya kayak gini sebenarnya teman-teman mau filternya diganti makanya kurang jelas tuh misalnya mau ganti gini mau ganti ini mau diputihin terserah 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 itu ada kan nah tinggal teman-teman pilih-pilih aja terserah teman-teman mana-mana misalnya ini kayak begini kelihatan kan ya kalau berganti tuh misalnya teman-teman udah mau yang ini lalu misalnya mau di intent scriptingnya mau ditambah lalu misalnya ini saya gak suka nih warna pink saya gak suka warna pink yaudah di klik aja tempat yang teman-teman gak suka nah pinknya diganti misalnya mau merah itu gak mau merah putih gitu ya yaudah di klik lagi putihnya diganti kuning misalnya kayak gini ini juga misalnya mau dibalik yang ini kuning oke terus yang ininya merah nah oke misalnya juga gak gak seneng warna pink kan ya kita klik dulu coba oh ternyata ini biru kalau biru begini berarti yang ini nih yang polkadotnya lalu pinknya dimana mungkin disini secara seruan kita klik nah itu kan seluruhnya nah pinknya diganti teman-teman mau ganti warna apa misalnya hijau yaudah hijau misalnya kayak gini udah suka belum oke boleh tapi saya gak mau ininya hijau tua misalnya yang bagian horizontal mau diganti yaudah di klik lagi aja berarti gak mau biru tua mau gantinya warna apa teman-teman bebas mau gantuan apa orange nah misalnya itu orange ya jadi bebas-bebas aja lalu misalnya kata-katanya sekarang teman-teman mau mau ganti kata-katanya gitu ya nah ini nah ini bahkan fontnya aja bisa diganti teman-teman tinggal pilih aja deh mau yang mana ini kan banyak sekali nih silahkan diganti kalau gak suka font ini ganti aja misalnya mau ganti tulisannya ganti apa kv n misalnya gitu bar nah udah boleh nah udah boleh mau nya agak abstrak gak mau yang kayak gitu yaudah ganti misalnya huruf apa ya edo misalnya contoh nah tuh kvn bar atau misalnya ah gak mau gak mau terlalu kebawah samping aja yaudah kayak tulisan biasa aja kayak teman-teman nulis misalnya mau gini tapi maunya ada disini misalnya yaudah pindahin aja misalnya mau dimiringin dikit nah tuh mau digedein nah bebas teman-teman maunya gimana yaudah ya tuh misalnya kayak kayak gini barnya udah udah ada di bawah misalnya tuh kayak gini bebas ya terserah teman-teman maunya gimana lalu hurufnya misalnya gini digedein aja terus misalnya hurufnya maunya dikecilin yaudah ya klik di huruf nah ini kan ada nih size-nya dikecilin nah kalau kecilin misalnya mau gini oke disini maunya agak disini nah yaudah boleh aja terserah teman-teman mau gimana pokoknya intinya semua bisa diganti nah kalau misalnya mau ada di copy gak mau 1 mau ada 3 dimensi nah ini aja nih di klik nah tuh yang tanda copy nah ini kan bisa digeser tuh udah ada 2 saya mau di agak diputer gini misalnya ya mau begini tapi mau dikecilin nih kecilin aja suka-suka teman-teman mau ganti warna kecilin misalnya mau ganti warna warna mau ganti apa hijau orange misalnya nih hijaunya terus mau ganti ke oke klik aja itu masa klik aja ya hijau orange nah kayak gitu misalnya kayak gini udah terserah teman-teman maunya gimana ini semua bisa diganti yang ada disini misalnya udah udah suka nih ya udah suka udah begini aja desainnya cocok ya udah misalnya di download tuh tapi kan ini harus bayar nih yang polkadotnya 1 kredit karena 1 kredit itu harus pakai 1 kredit harga 21 ribu atau ngambil free trial 14 hari nah biasanya ini harus kalau klik free trial tuh suka diminta kredit card misalnya teman-teman gak mau yaudah backspace aja terus nah ini cara ngakalinnya nih ya kalau saya biasanya gini saya saya screenshot aja nah kayak gini misalnya potong di bagian hitam kayak gini ya screenshot bisa gini seperti ini dipasin aja dipasin nah ini udah pas kan disave langsung deh teman-teman bisa temuin di galerinya teman-teman nah tuh kan udah ada tuh ini tinggal di post aja tuh secara biasa masukin ke feed nah kan pas kan udah post seperti biasanya itu aja ya jadi teman-teman gak harus jago desain dulu terus baru baru bisa optimasi social media baik ads maupun organik tinggal pake aja itu kan oke demikian tutorialnya segini dulu nanti akan dilanjutkan lagi karena untuk kan masih banyak deh yang bisa dimodif lagi thank you oke teman-teman udah diliatkan tutorialnya sekarang setuju dong sama saya kalau ternyata pake kanva itu gampang banget dan teman-teman gak usah ragu lagi gak usah mikirin gimana caranya kalau saya tidak bisa desain pasti saya gak bisa berpenghasilan lewat instagram atau lewat facebook atau lewat social media lainnya sekarang gak usah ragu lagi ikuti tutorial saya nanti lama-lama teman-teman pasti tambah expert jadi langsung aja ya terus mengoptimasi social media teman-teman lakukan dengan konsisten karena saya yakin kalau teman-teman melakukannya dengan konsisten pasti teman-teman bisa menghasilkan dari social media teman-teman oke teman-teman sekian dulu tutorial dari saya untuk teman-teman masih ada pertanyaan atau bingung silahkan komen di bawah atau untuk teman-teman yang juga tahu whatsapp saya silahkan japri juga boleh oke thank you for watching jangan lupa tolong di subscribe lalu di klik loncengnya supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi saat gue mengupload informasi terbaru lainnya dan jangan lupa tolong di like komen dan di share supaya teman-teman lain yang mungkin membutuhkan informasi ini juga bisa menemukan channel youtube ini oke sampai ketemu di tutorial berikutnya thank you bye bye terima kasih Terima kasih.